Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya, Ali Kartengasa, dalam mata kuliah yang sama, yaitu Logikian. Oke, pada pertemuan kali ini kita bakal membahas mengenai implisit, eksplisit, dan skema evaluasi. Apa? Implisit, eksplisit, dan skema evaluasi. Oke, langsung aja masuk ke materinya ya. C, Implisit, eksplisit, dan skema evaluasi. Judul, next. Oke, ketika kita bahas makna, makna itu apa? Segala yang memiliki arti atau segala sesuatu yang merupakan arti dari sesuatu. Ketika suatu makna atau maksud dihidupkan secara tidak langsung atau dihidupkan secara tersembunyi-sembunyi, maka disebut dengan makna yang implisit, ataupun makna yang tersirat. Itu ketika suatu makna itu diajukan secara semuji-sembunyi, maka dia disebut dengan makna implisit. Bisa mengikuti contohnya, pohon-pohon tumbang karena letusan gunung berapi. Pohon-pohon tumbang karena letusan gunung berapi. Terdapat fase-fase tertentu yang mengaitkan antara pohon tumbang dan letusan gunung berapi. Tapi tidak dihidupkan secara lengkap ataupun secara spesifik terkait bagaimana kejadian nyata, nyatanya atau lengkapnya. Jadi yang perlu diingat, ketika makna itu mengajukan sesuatu secara tersembunyi atau tidak secara terang-terangan, maka itu disebut dengan makna yang implisit atau simpelnya itu tersirat. Next. Ketika suatu makna atau maksud diajukan secara langsung atau secara terbuka dan tidak secara sembunyi-sembunyi atau ditampilkan dengan terang-terangan, maka makna tersebut disebut dengan makna eksplisit ataupun makna yang tersirat. Jadi ada tersirat dan tersirat ataupun implisit dan eksplisit. Contoh, contoh yang eksplisit ataupun tersirat. Pohon-pohon tumbang karena tersapu laba dan batuan dari gunung berapi. Pohon-pohon tumbang karena tersapu laba dan batuan dari gunung berapi. Nah ini kan makna yang ditampilkan terkait kenapa pohon ini tumbang itu secara nyata, bukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi tersapu karena apa tumbangnya? Karena tersapu laba dan batuan dari letusan gunung berapi. Apa yang perlu dipahami lebih dalam seluruh kalimat telah terang-terangan menjelaskan apa yang kalimat tersebut tujukan. Nah ini namanya makna eksplisit atau tersurat. Langsung tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Next. Saya tidak ada hasrat untuk menemani kamu nonton. Saya tidak ada hasrat untuk menemani kamu nonton. Hasrat ini masih kata yang umum. Dan makna hasrat itu pun masih bisa diartikan berbagai makna. Maka dia implisit. Contoh yang kedua. Saya tidak bisa menemani kamu nonton karena saya belum memiliki uang. Itu secara eksplisit. Jadi penyebab mengapa dia tidak dapat menemani si teman ini nonton itu disebutkan secara terang-menderah. Terang-terangan ataupun secara eksplisit tersurat. Apa penyebabnya? Saya belum memiliki uang. Selanjutnya. Pilihlah hadiah yang sesuai dengan keinginan kamu. Sesuai dengan keinginan kamu di sini, sesuai dengan keinginan kamu itu masih bisa diartikan dalam banyak arti. Jadi dia implisit. Sedangkan jika silahkan pilih antara headphone atau laptop. Silahkan pilih antara headphone atau laptop. Berarti dia sudah eksplisit. Kenapa? Karena pilihannya cuma ada dua. Spesifik. Headphone atau laptop. Laptop. Nah itu secara eksplisit. Implisit ketika dia tersurat. Ataupun tidak secara terang-terangan. Makna tersebut disampaikan. Terkait skema evaluasi. Untuk menulis sesuatu jalan pikiran perlu diadakan namanya skema. Atau sistematika atau prosedur dalam penilaian. Atau skema penilaian ataupun skema evaluasi. Seorang anak tenggelam di sungai dalam keadaan pingsan. Dia ditarik dari air. Tetangga yang memeriksanya berkata. Ia tidak bernafas lagi. Mendengar tetangga tadi. Sang ibu langsung menangis dan berteriak. Berteriak apa? Anakku mati. Anakku mah mati. Ketika dirumuskan secara singkat. Dari kata-kata tetangga tadi. Dia tidak bernafas lagi. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya. Ketika seorang itu tidak bernafas lagi. Maka dia bisa dihasilisikan dengan istilah wafat. Atau telah mati. Pokok pernyataannya atau pokok kesimpulannya itu dia sama dengan ma mati. Kenapa bisa mati? Karena sudah tidak bernafas lagi. Alasan atau premisnya itu tidak bernafas lagi. Jadi hubungan apa yang bisa ditarik? Ketika karena ia tidak bernafas lagi. Maka ia dikatakan sudah mati. Karena dia sudah tidak bernafas lagi. Titik pangkal yang secara implisit menjadi alasan untuk menarik kesimpulan mengenai dia itu sudah mati adalah apa? Bara yang siapa yang sudah tidak bernafas, paru-parunya sudah tidak menghubuskan nafas, maka dia dapat dikatakan sudah mati. Kok bisa seperti itu? Karena bernapas merupakan salah satu ciri kehidupan manusia. Maka bila sudah tidak ada nafas, maka dia dapat dikatakan mati. Jadi untuk mengevaluasi sesuatu, yang diperlukan di sini adalah untuk memperhatikan kesimpulan mati dan alasannya, premisnya. Apakah ada hubungannya antara mati dan kebernafasan seorang manusia? Jika benar ada hubungannya, mati atau status kehidupan manusia dan kebernafasannya, maka berarti hal tersebut va valid atau sesuai, sehat. Namun jika tidak ada keselarasan antara mati tadi dan ketidakbernafasan, maka dia tidak bisa dikatakan valid. Contoh lain, dia sudah mati, karena dia sudah tidak ada semangat untuk hidup. Nah, perlu diperhatikan, adakah hubungan yang valid antara semangat untuk hidup dan kehidupan seseorang? Atau status kehidupan seorang manusia? Bila ada, maka dia dapat dikatakan va valid. Namun bila tidak ada, maka dia tidak dapat dikatakan va valid. Antara semangat untuk hidup dan status kehidupan seseorang itu tidak ada hubungannya. Kaitannya dalam hal bagaimana seorang itu menjalani kehidupan, bukan status kehidupan dan mati seseorang. Jadi yang benar, premis sebelumnya ya, ataupun contoh sebelumnya di mana dia sudah tidak bernafas lagi, maka dia dapat dikatakan mati. Mengapa? Karena status kehidupan seseorang itu dapat dilihat dari status kebernafasan di paru-paru, paru-paru ini. Nah ini contoh skema evaluasi ataupun bagaimana sistematika mengevaluasi suatu pernyataan, sehingga pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasannya dia benar atau dia masih salah. Masih salah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga dapat dimahami. Kita ulang dulu. Jadi implicit, implicit disini makna yang tersirat ataupun tidak secara terang beneran disampaikan. Implicit itu makna yang secara terang-terangan disampaikan atau secara tersurat. Sedangkan skema evaluasi merupakan skema yang digunakan, dapat digunakan untuk mencari hubungan, untuk melihat kevalidan suatu pernyataan. Apakah ada hubungan antara premis 1 dan premis 2-nya? Itu terkait skema evaluasi, implicit, dan explicit. Saya harap bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ketika di diskusi. Terima kasih. Terima kasih.